Dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat terutama beras dan minyak goreng, pemerintah Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan Bulog melaksanakan pasar murah yang digelar serentak di lima kelurahan, yakni Kelurahan Kebumen, Kelurahan Bumirjo, Kelurahan Panjer, Kelurahan Taman Winangun, dan Kelurahan Selang. Kegiatan Seremonial Pelaksanaan Pasar Murah Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP Beras Bulog dan Minyak Goreng Serentak tersebut dipusatkan di Kelurahan Kebumen Jumat 10 Maret 2023. Sementara Kelurahan lain menyalurkan langsung ke masyarakat secara serentak di hari yang sama. Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kebumen Fransa Idar, Kabak Perekonomian dan SDA Sedda Purnowati, Camat Kebumen Puji Lestari, Perwakilan dari Bulog Kebumen serta Lurah Kebumen Junia di Prasetyo. Fransa Idar menjelaskan masing-masing kelurahan mendapatkan alokasi 3 ton beras medium dan 168 liter minyak goreng premium. Untuk beras dijual dengan kemasan 5 kg dengan harga Rp43.000. Sedangkan untuk minyak goreng dijual dengan harga Rp14.000 per liter. Lebih lanjut, Fransa mengatakan berdasarkan pantauan harga yang dilakukan oleh Disperindah KUKM Kebumen, di Pasar Tumenggungan Kebumen harga beras medium Rp10.500 per kilogram. Dan secara umum harga beras dikebumen pada kisaran Rp10.250 sampai dengan Rp10.700 atau masih di atas harga eceran tertinggi atau HET Rp9.450 per kilogram. Menurutnya hal ini dikarenakan panen raya masa tanam MT1 baru dimulai, sehingga harga beras di pasaran masih di atas HET. Operasi pasar atau sembah kemurah. Nah, sembah kemurah ini telah laksana kerjasama antara Pemda Kabupaten Kebumen lewat bagian kerekonomian dengan bulog dan ditukung teman-teman kita dari badan usaha milik daerah sekabupaten Kebumen. Tujuannya yang pertama menjaga inflasi daerah. Kemudian tujuan yang lain tentunya membantu masyarakat untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari dalam harga yang dibawah HET. Ia juga menjelaskan pelaksanaan kegiatan pasar murah juga menindaklanjuti arahan kemendagri dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia, terutama menjelang bulan puasa. Dalam rangka stabilisasi harga pangan, bulog dan Pemkap Kebumen telah menyalurkan beras SPHP dari bulan Januari sampai dengan Maret Minggu pertama tahun 2023 sejumlah 226,1 ton yang disalurkan di seluruh wilayah Kebumen. Sementara itu terkait dipilihnya kelurahan untuk dilaksanakan pasar murah SPHP beras bulog dan minyak goreng dengan pertimbangan masyarakat kelurahan adalah masyarakat perkotaan yang sebagian besar mata pencahariannya bukan petani atau tidak memiliki lahan pertanian. Sehingga harapannya pelaksanaan pasar murah dapat meringankan beban masyarakat di perkotaan terutama masyarakat miskin perkotaan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.